Presidenmu siapa? Anis? Ganjar? Ah! Mana main? Prabowo lah! Udah orangnya hambal, berprestasi, peduli terhadap negara, baru keren! Jangan lupa, Prabowo Subianto nomor dua! Presiden ikut kampanye itu masuk akal, tapi kalau malekat ikut kampanye, itu di luar prediksi BMKG. Khususnya buat anak-anak muda di luar sana, ini adalah kesempatan yang jangan kalian miss out on, terfomo loh, beneran loh. Jadi pastikan kalian hadir di TPS tanggal 14 Februari, karena for once, setiap 5 tahun suara kalian dihitung sama seperti seorang presiden, sama seperti seorang profesor, sama seperti seorang capres. Nggak ada yang bisa mendapatkan posisi mereka tanpa kalian memastikan suara kalian itu didengar. Dan ini kesempatannya, kalau di tempat kesempatan yang lain, ya mungkin demo kadang-kadang didengar, kadang-kadang enggak. Ini, kalian langsung coblos, dan kalian dari kalian coblos itu, suara kalian itu udah pasti dihitung. Tidak mungkin tidak. Dan jangan lupa tentunya untuk mengawal setelah kalian coblos. Jadi jangan lupa untuk 14 Februari, pertama dibuka, yang kedua dicoblos, setelah itu kembalikan surat suaranya. Ya kan? Gampang. Kalian mau pakai duster, kalian mau pakai pijamas, kalian mau istilahnya cuman di situ, itu is just berapa menit nunggu, abis itu udah nyoblos, balik lagi tidur, is fine. Mau balik lagi nge-gaming lagi, is fine. Itu terselah kalian. Tapi yang pasti, ambiar boleh, golput jangan. Jangan sampai nanti suara kalian malah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke? Jangan lupa, nomor 2. Mahfud MD bilang, membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Astagfirullahaladzim. Pak Mahfud MD. Jujur pak, setelah bapak membuat pernyataan tersebut, saya googling nih pak. Saya googling, saya mencoba menelah apa sih yang dimaksud kerekataan bapak ini. Tetapi, yang nyantol di otak saya itu adalah tentang debat sih pak. Apakah bapak masih baper dengan hasil debat kemarin pak? Aduh, saya jujur aja sebagai rakyat Indonesia itu merasa malu sih pak mendengar pernyataan bapak ini pak. Pernyataan bapak ini seolah-olah bapak itu bukan seorang profesor pak. Bapak ini seorang profesor yang dihormati, yang disegani oleh orang. Termasuk saya. Saya adalah fans berat bapak. Apalagi saya sama orang Madura ya pak ya. Saya fans berat bapak. Tapi ketika bapak membuat pernyataan-pernyataan dari kemarin-kemarin, pernyataan bapak itu yang tidak berkelas kalau menurut saya pak. Itu, wah, seguh sangat mengecewakan bagi saya pak. Pernyataan bapak ini, yang di atas ini, itu sebenarnya kalau menurut saya bukan receh lagi ya pak. Kalau menurut nilai mata uang, itu sudah nggak berlaku pak, mata uangnya pak. Uang malsu pak. Bapak ini menyatakan seperti ini, apakah masih berhubungan dengan Masi Gibran yang kemarin? Apa bapak akan bilang kalau ibu Riana itu melahirkan anak yang tak beradab? Sekarang saya mau tanya pak, kalau seorang ibu pak mengandung, anggapnya sekarang sudah di proses membuat lah pak. Apakah harus dulu ngomong sama suaminya, pak nanti ini anak kita akan beradab atau nggak? Kalau nggak beradab, nggak usah dilahirkan. Begitu pak, maksud bapak. Setelah ini bapak akan nanti klarifikasi lagi. Maksud saya seperti ini, sebelumnya pak, kalau sebelum bapak itu membuat statement, sebelum bapak itu membuat sebuah pernyataan, harusnya dipikir dulu pak. Jangan hanya karena bapak baper, karena hanya bapak ditekan, atau karena bapak itu pengen bapak aman, terus bapak membuat statement yang di luar nalar kalau menurut saya ini pak. Apa nggak dosa bapak ngomong seperti ini kepada ibu-ibu pak? Masa ibu-ibu itu melahirkan harus tahu dulu ini anak akan berada atau nggak pak? Yang namanya adab dan etika gitu pak, itu adalah hasil didikan pak. Bukan hasil kandungan ya pak. Sebaiknya pak, ini saran saya saja pak. Kalau bapak sudah lelah pak, menjadi cawapres, mundur saja pak. Jangan hanya mau ditekan pak. Itu aja sih pak, jangan nanti setelah bapak gagal menjadi cawapres, nggak jadi cawapres ini ya pak ya. Terus bapak bilang, wah sayang kemarin, mengapa namanya nggak enak ada di paslon ini. Jangan sampai ya pak, bahaya nanti malah pak. Jadi jangan-jangan calon kau itu nanti kalau kalah, itu jadi tersangka semuanya. Prabowo belum pernah disidik, Prabowo belum pernah hadir di persidangan. Calon-calonmu itu sudah ada yang disidik. Sudah ada yang sebenarnya naik ke penyidikan, sudah dipanggil berjam-jam, sudah ada yang di ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka aplikasi TikTok ini. Akun saya, beranda saya dipenuhi dengan berita-berita tentang debat presiden tadi malam. Dan teruntuk, yang terhormat Bapak Prabowo. Pak, yang sabar ya pak. Kami rakyat. Dukung Bapak. Dukung Bapak. Saya Eko Sudaryanto. Akan mengajak keluarga saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya pak. Untuk memilih Bapak. Jujur pak. Mungkin Bapak nggak sakit hati. Tapi saya yang mencintai Bapak. Yang mencintai PSI. Melihat Bapak direndahkan seperti itu. Sakit pak. Sakit. Mereka-mereka podoranilu. Orangilu rogita edewi pak. Mungkin Bapak mencoba nggak popo. Tapi kami. Hanya bisa begini pak. Bapak. Sehat selalu nggak, pak? Sehat selalu. Mas Gibran. Sehat selalu nggak, mas? Kulai, Kau Sudaryanto. Selalu berdoa buat panjemengan-panjemengan. Mungkin mereka tidak, tidak pernah merasakan ataupun adekan saya digituin. Perdah banget lho. Sedangkan mereka-mereka itu kinerjanya apa? Seperti Pak Anies ya. Dipecat dari Menteri Pendidikan. Jadi gubernur DKI juga. Bapak yang mengusung. Tapi kok keremu nggak balik. Pak Ganjar. Mana kartunya lagi, Pak? Pak, Jawa Tengah lho, Pak. Koyok Ngolo. Jujur. Saya sangat kecewa dengan panjenan-panjenan yang merendahkan Bapak Prabowo. Harusnya sampai sebagai pemimpin itu nggak seperti itu. Sudahlah. Pak Ganjar. Pak Anies. Dan terkhusus Bapak Prabowo. Pak. Rakyat Indonesia itu udah pada pinter-pinter. coba itu tadi malam. Pak Anies, Pak Anies. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Sampai ini itu debat capres. Apa yang menurut Buli. gue lelian metani usah aku malah salah ngomong ini sehat selalu buat panjenengan-panjenengan sedoyo dan terkhusus untuk pak Prabowo sehat selalu salamu belsidi sak jose pak diir pak gibran dari nama saja merujuk sebagai pemimpin yang gibran anak muda maju dengan garuda walau banyak yang ungkit soal asam sulfat tapi bapak bukan pemimpin yang manis mulut asam sifat tanpa politik identitas bapak naikkan elektabilitas walau dibilang jalur ordal tapi bapak beraksi tanpa obral janji padahal sebelumnya bapak diperebutkan jadi pasangan eh gagal direbutan sekarang diributkan walau dibilang gak ada etika tapi bapak bukan pemimpin yang merecehkan lawan dengan bungkam ataupun retorika semoga jika terpilih makan siang gratisnya gak berujung makan hati rakyatnya demokratis gak berujung demokrisis sehingga instansi gak goyang karena instansi sebab konstitusinya gak jadi konspirasi yang demokrasinya ditabrak jadi dinasti ini terkhusus ini untuk pendukung 01 dan 03 dengarkan kalian ini biar jangan anget keli-kelian nah ini ya kami akui bahwa 01 dan 03 tetap di hati tapi di TPS nanti tetap nomor 2 yang sudah pasti gimana udah berkurang kadar anget keli-kelian ingat keli-kelian tutorial bah tutorial di dalam memilih presiden yang baik dan benar di TPS tahun 2024 satu buka kertas suaranya dua coblos foto orangnya tiga tutup kertas suaranya lalu masukkan ke kotak suara jadi udah jelaskan nomor berapa yang layak di coblos sesuaikan saya sama urutannya susah sekali jadi kubilang sama kalian Prabowo adalah satu-satunya eh kubilang sama kalian ya Prabowo Subianto adalah satu-satunya yang paling logis untuk menjadi presiden 2024 kalau bisa nanti sambung lagi periode kedua kenapa bilang yang pertama beliau jenius yang kedua beliau tegas yang ketiga eh beliau ini humanis yang keempat beliau ini kaya raya kurang apa lagi coba eh kemungkinan korupsi gak mungkin kenapa bilang udah kaya untuk apa lagi korupsi eh pernah kalian lihat orang kaya maling zimuran gak pernah kan kan biasanya maling-maling itu kalau ditanya kenapa kau mencuri alasan ekonomi pak iya kan mana ada orang kaya maling zimuran itu dia sama seperti yang ku sampaikan di video-video sebelumnya elektabilitasnya saya sudah 50,3% bayangkan 50,3% ah udahlah kalau sempat aku jadi ketua KPU gak perlu lagi ku bikin pemilihan umum langsung lantik buang-buang waktu buang-buang uang buang-buang energi itu udah tahu kita siapa yang menang udahlah juga untuk 01 dan 03 kalian tenang aja di boncengan karena apa tetapnya nanti begitu pengumuman setelah pelantikan Pak Prabowo Subianto Presiden kita itu sudah menyediakan dua kursi menteri untuk kalian eh untuk 01 sudah jelas menteri pendidikan mana tuh yang kemarin belum puas kan puas-puasilah disini untuk 03 jangan takut sudah ada juga itu kursi menteri menteri dalam negeri khusus menangani EKTB jelas kan sampai lagi udahlah capek-capek kita pikirkan itu toh juga 02 yang akan berangkat ya kalau aku jujur aja ya setiap mau pemilihan Presiden siapa yang akan menang saya tebak dari awal sampai akhir dari Megawati sampai SBY sampai Jokowi dan sampai sekarang ini saya menebak belum pernah meleset waktu itu saya tebak SBY SBY yang akan menang ternyata SBY yang menang dan waktu Jokowi ya saya tebak ya Jokowi yang menang kalau Prabowo jujur aja saya aja gak suka sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini orangnya keras sering marah-marah makanya kemarin saya gak mendukung Pak Prabowo tapi kalau Presiden 2024 yang akan jadi ini tebakan saya 100% Pak Prabowo Gibran karena apa Pak Prabowo Gibran ini sekarang Pak Prabowo ini sifatnya jiwanya udah berubah sekarang walaupun jiwanya keras sekarang berubah jadi halus dan hatinya juga baik dan sekarang tebakan saya bedahul aku gak suka sama Pak Prabowo waktu itu dan sekarang saya jujur suka sama Pak Prabowo tapi kalau sekarang aku jamin memang yang mau menjadi Presiden 2024 ini aku jamin Pak Prabowo Gibran jujur aja kalau gak percaya khususnya teman-teman dari Sabang sampai Maruki tolong disimpan video saya ini untuk membuktikan sampai pencoblosan 2024 pencoblosan Presiden buktikan video saya ini yang menang siapa kalau saya tebak 100% Pak Prabowo Gibran coba aja kalau gak percaya